Isu virus corona yang dikabarkan menyebab di Indonesia hingga kini menjadi kepanikan masyarakat di berbagai daerah. Di Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, isu corona masih belum berdampak pada harga rempah-rempah di pasar tradisional. Isu merebaknya corona dikabarkan berdampak pada harga rempah-rempah di berbagai daerah di Indonesia. Namun lain lagi aktivitas masyarakat berdagang di pasar tradisional Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Para pembeli dan pedagang masih tampak seperti biasanya. Isu virus corona ternyata tidak berlaku pada harga rempah-rempah di pasar tradisional di Paiton. Harga rempah-rempah masih normal dan tidak ada perubahan. Berdasarkan pengakuan dari sejumlah pedagang rempah-rempah di pasar Paiton, hingga kini masih belum ada perubahan sedikitpun dan berdampak sepinya pembeli. Ini kan marak virus corona ya, dampaknya ke pedagang gimana untuk pembelinya sendiri? Memang ada kenaikan dari harga rempah-rempah, tapi bukan karena dampak dari adanya virus corona. Kenaikan harga sudah terjadi setiap saat. Mas, sekarang ini kan musim virus corona ya, untuk pembeli di pasar Paiton sendiri gimana mas? Apa mau ngurang atau gimana mas? Ya masih seperti biasanya. Hingga kini pasar tradisional di Paiton masih tampak ramai dan seperti hari-hari biasanya. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Ahmad Dadari, Madura Channel, melaporkan.